Terima kasih. 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 dan kamu juga ada Pak 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 dan Pak Mas Dana ada? ya ya saya sedikit karena Mas Dana ini putranya Pak Rusdi ya ya Mas ya awalnya saya memang dengeran denger apa namanya namanya aja disebut-sebut gitu kalau yang sebuah-sebuah kumpul cerita pasti Pak Rusdi juga tersebut disebut memang seperti yang ceritakan Mas Dana tadi itu lukisnya kayak lukisan-lukisan tadi yang tidak yang tradisional tadi itu bukan itu tapi tema-temanya sangat lagi sempat saya terakhir ketemu beliau sekali aja ketemu waktu sangat banggu pindah di dekat rumahnya Pautong Basyuti ini disitu aja ada pertemu saya sempat ketemuan eh bukan ketemuan artinya pernah ketemu dengan Bapak Brie Bapaknya Mas dan yang ini yang namanya Rusdi eh yang saya tahu karyanya bahwa temanya Bali temanya Bali temanya Bali tapi bukan tulisan yang ala tradisional Bali bukan yang yang tetap ada apa dekoratif tema-temanya Bali nah kira-kira itu dan saya pikir persis seperti yang di ditentakan wajah kami tadi video sangat akrab sekali dengan Pak Mulyadiwe dengan Pak Nato karena mereka berjuangnya awal-awal mereka ada di Jakarta itu sehingga apa melekatlah dalam ingatannya Pak Rusdi ya karena karena saya pernah ketemu dengan Pak Oktel Pak Oktel itu pernah jadi Kedua KR kalau gak salah ya KR terus terakhir saya ketemu di juga ini waktu itu ada acara cerita memperlihatikan sangat bambu dan ada hubungannya dengan Pak Dirjo Mulio tiba-tiba saya kesana Pak Oktel ceritakan banyak Mas kalau kalau saya tidak ketemu dengan Sunat OPR dan kawan 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 mungkin saya tidak pernah datang ke Yogyakarta kawan 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 yang menginspirasi saya untuk datang hadir di Yogyakarta itu kawan kawan tidak tahu seberapa jauh hubungan mereka persahabatan mereka tapi waktu itu saya masih muda kata Pak Oktel bahwa ayo kita berkesannya di Yogyakarta lah kira-kira tapi Pak Oktel memang dia seorang penulis segala macem dan sangat dekat dengan Pak Dirjo Mulio kemudian dengan Pak OPR gitu sehingga dia apa terbang ke Yogyakarta dan menentang di Yogyakarta jadi jadi apa namanya apa beratnya KR dan terakhir saya ketemu beliau ada di Yogyakarta dan di ruangnya tentang bertanya-tanya tentang hubungan Pak Oktel dengan Pak Dirjo Mulio ini dan demikian saja tampakan dari saya bahwa Pak Rusji itu menanggung sangat bambu dan itu sering diciptakan sama kami dari yang muda-mudai itu ya termasuk kalau dinamakan spiritualitas itu seperti Pak Rustamayci yang di Kraten dia bukan seorang anggota sangat bambu tapi sangat dekat dengan teman-teman sangat bambu demikian saya ingin terima kasih Pak Toto teman-teman kita buka pertanyaan tadi yang ingin lanjutin pertanyaan dua pertanyaan terima kasih 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 terima kasih